Halo kelas, di video ini kita akan belajar tentang Describing Thing, yaitu mendeskripsikan benda. Nah, ada tiga ungkapan yang biasa kita gunakan untuk menanyakan ciri-ciri benda. Yang pertama, what does it look like? How does it look like? How is it like? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. What does the bag look like? Nah, di sini ada kata yang digaris bawahi, the bag. Tadi, di sini bisa diganti dengan kata ganti it. Artinya, seperti apa tas itu? Perhatikan ciri-ciri tas ini, dia berwarna hijau, jadi kita bisa menggunakan kalimat it is green. Kemudian, ciri keduanya, dia mempunyai kantong tas yang kecil di depan. It has small pocket in front. Selanjutnya, ungkapan kedua, how does the house look like? Nah, the house bisa diganti dengan kata it. Artinya, bagaimana rumah itu terlihat? Nah, perhatikan rumah ini berwarna pink, dan juga terlihat mewah. Jadi, kita bisa menggunakan kalimat it is pink and luxurious. Ungkapan ketiga, how is the view like? Nah, di sini ada kata the view, pemandangan. Artinya, bagaimana pemandangannya? Oke, perhatikan gambar ini. It is wonderful. Dia menakjubkan. It has colorful flowers. Dia mempunyai bunga-bunga yang berwarna-warni. Bagaimana dengan gambar berikut? What does it look like? Nah, perhatikan di sini ada gambar kamar. Di sini benda-bendanya ada wall, dinding, kemudian bed, tempat tidur, lamp, lampu, window, jendela, dan wardrobe, lemari pakaian. Nah, kita akan mendeskripsikan kamar ini, beserta benda-benda yang ada di dalamnya. This is my bedroom. It's very comfortable. The wall is grey. There is a small wooden bed in the middle. I put lamp on the table. There is a big window on the right. There is a big brown wardrobe on the left. I love my bedroom. Berikut penjelasannya. This is my bedroom. Ini adalah kamar saya. It's very comfortable. Ini sangat nyaman. Nah, di sini ada kata comfortable yang menunjukkan karakteristik dari kamar ini. Artinya nyaman. The wall is grey. Dindingnya berwarna abu-abu. Untuk menyatakan warna dari suatu benda, kalian bisa menggunakan struktur kalimat subject plus to be plus warna dari benda tersebut. Kalimat berikutnya. There is a small wooden bed in the middle. Ada sebuah tempat tidur yang kecil terbuat dari kayu di tengah-tengah. Nah, perhatikan di sini adjective ordernya. Small wooden bed. Ada kata small, kecil, wooden, terbuat dari kayu. Kemudian kata bendanya adalah bed. Kalimat berikutnya. I put lamp on the table. Saya meletakkan lampu di atas meja. Kemudian. There is a big window on the right. Ada sebuah jendela besar di sebelah kanan. Nah, di teks ini ada beberapa kata yang menggunakan kata there is. Itu artinya ada. Kalimat berikutnya. There is a big brown wardrobe on the left. Ada sebuah lemari pakaian yang besar berwarna coklat di sebelah kiri. Jadi, untuk mendeskripsikan sebuah benda dengan kata sifat, kalian bisa memperhatikan urutan adjective order berikut ini. Yang pertama adalah opinion, size, physical quality, shape, age, color, origin, material, type, and purpose. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat penjelasan ini di video pembelajaran sebelumnya. Oke, that's all for today and see you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax